Intro Shalom semuanya, sekali lagi saya bersyukur pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti tadi judul yang dibacakan yaitu apakah boleh orang Kristen bersumpah? Nah kita akan lanjutkan perenungan kita sudah sampai di dalam Matthew 5 ayat 33-37. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian terlebih dahulu. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu jangan sekali-sekali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tata Allah maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sampai di sana pembacaan kita pada saat ini. Jadi Bapak Ibu saya akan mulai dengan seringkali fenomena tentang bersumpah ini sebagian orang. Itu mudah sekali mengucapkannya. Ya jadi misalnya bilang, eh kamu beli mangga itu berapa? Rp15.000. Oh masa sih mahal banget. Suwer, gue suwer. Itu harganya modal pun kalau di bawah itu nggak dapat. Nah seringkali mengucapkan kalimat dalam bentuk seperti itu. Jadi suwer atau bersumpah dalam kondisi yang bahkan hal-hal yang kecil. Nah kita akan lihat bersama-sama pada saat ini apa sebenarnya definisi atau maksud kata sumpah atau bersumpah di dalam Matius 5 ayat 33-37. Maka dari itu saya mengajak kita melihat bahwa sumpah dari kata bahasa Yunaninya adalah epiorkeo. Adalah sebuah perkataan yang sungguh-sungguh atau serius tentang apa saja. Tentang apa saja tidak hanya berupa janji atau nasar yang ditegukan sebagai kebenaran di hadapan Allah. Atau bahasanya 33B itu ada di depan Tuhan. Jadi perhatikan ada beberapa hal yang jadi penekanan saya. Jadi sumpah itu adalah perkataan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Perkataan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah kenapa orang itu biasanya bersumpah? Coba kita flashback sebentar kalau kita adalah orang yang mudah sekali mengucapkan suwer. Gue suwer gitu misalnya atau saya bersumpah. Apa-apa-apa begitu ya. Coba kita telusuri apa yang menjadi motif kita lakukan hal itu. Nah saya coba memikirkan dan menemukan paling tidak ada tujuan atau motif kenapa adanya sumpah. Yang pertama supaya perkataan orang itu bisa dipegang. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat itu seolah-olah lawan bicara kita itu tidak mau percaya dengan perkataan kita. Bisa jadi mungkin lawan bicara kita seringkali ditipu. Ditipu bukan hanya bukan oleh kita tetapi ditipu oleh orang lain dengan kasus yang sama. Sehingga kita perlu membubuhkan atau menambahkan kata sumpah. Gue sumpah beneran. Begitu. Jadi kita itu seringkali mengucapkan kata sumpah. Dengan tujuan supaya perkataan kita itu bisa dipegang. Dan tujuan yang berikutnya adalah supaya orang itu sadar bahwa Tuhan yang jadi saksinya. Nah di agama tertentu bahkan ada satu istilah yaitu sumpah pocong begitu. Nah mereka kalau sampai mengucapkan ayo kamu berani gak sumpah pocong. Nah itu biasanya orang itu diikat seperti pocong lalu diucapkan sumpah. Itu katanya katanya kalau berdasarkan kepercayaan agama seberang itu kalau dilanggar akan berakibat buruh. Nah saya bersyukur sebenarnya ada pandangan dari agama tersebut yang sungguh-sungguh memandang tentang sumpah itu kamu jangan main-main. Kamu jangan main-main. Karena di sana ada sebuah keseriusan di dalam berbicara dan keseriusan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi karena ada sosok Tuhan inilah sehingga kita gak bisa main-main dengan sumpah kita. Tapi yang saya sangat sedihkan adalah beberapa orang Kristen justru dengan mudah sekali mengucapkan kata sumpah. Nah kita diingatkan bersama-sama lewat bagian ini bahwasannya Tuhan Yesus berkata kita sekali-kali tidak boleh bersumpah. Tapi nanti di bagian akhir penjelasan saya saya ajak kita melihat ada beberapa kes khusus di mana sumpah itu pada akhirnya diperbolehkan. Nah sekarang kita masuk ke dalam bagian kita yang tadi kita sudah baca. Kalau Bapak Ibu teliti membaca bagian dari ayat 33 sampai 37 sebenarnya muncul sebuah pertanyaan di dalam benak kita. Kenapa sih kok di sana dikatakan jangan bersumpah demi langit? Karena langit adalah tumpuan. Lalu eh sorry langit itu adalah tata Allah. Lalu kenapa gak boleh demi bumi? Karena bumi itu adalah tumpuan kakinya. Kenapa gak boleh demi Yerusalem? Karena Yerusalem ada tempatnya baik Allah, kota raja besar. Kenapa gak boleh pakai kepala sendiri? Jadi perhatikan ya, ada satu tingkatan nih. Langit, bumi, Yerusalem, dan kepala. Begini, saya jelaskan sebenarnya ini terdapat di dalam Matius pasal 23 di mana Tuhan Yesus menegur perbuatan orang-orang farisi. Dari sana kita dapat clue. Berdapat sebuah petunjuk. Bahwa sebenarnya orang-orang farisi itu sedang memberikan apa ya, kategori atau klasifikasi sumpah mana yang boleh, yang mengikat, dan sumpah mana yang tidak mengikat. Nah kalau kita memperhatikan di dalam penjelasan atau tulisan Matius 23 maka kita menemukan bahwa kadang ya konyol sekali nih orang-orang farisi. Bersumpah bagi misalnya baik Allah gak boleh. Tapi kalau misalnya buat emas itu mengikat. Jadi kalau misalnya bersumpah demi Yerusalem itu boleh. Tapi nanti bersumpah demi sesuatu yang ada kata Allahnya gak boleh. Jadi teman-teman bisa membayangkan bukan sampai orang farisi itu memberikan formula-formulanya. Mana yang mengikat dan mana yang tidak mengikat. Apabila sumpah, sebuah sumpah itu tidak menyebutkan secara eksplisit nama Tuhan atau benda sakral yang dianggap sakral, maka sumpah itu dianggap gak berbobot. Misalnya saya bersumpah demi batu yang ada di depan baik Allah misalnya. Nah itu bagi orang farisi gak apa-apa. karena itu benda batu itu kan gak kudus gitu. Tapi kalau kamu bersumpah demi mesbah Tuhan, nah itu sumpahmu mengikat. Jadi bayangkan ada betapa banyaknya kasus-kasus yang perlu dicantumkan di dalam hukum mereka. Sumpah ini boleh, sumpah ini gak boleh, sumpah yang ini diizinkan, sumpah yang seperti ini tidak diizinkan, dan seterusnya. Nah bayangkan betapa panjangnya list tersebut. Karena memang orang farisi menerapkan hukum tentang sumpah ini secara legalistik. Legalistik itu artinya ada aturannya, sampai detail-detailnya. Jadi benda-benda apa yang boleh, yang di mana sumpah itu mempunyai kuasa, sementara ada beberapa benda-benda tertentu yang bagi mereka ya sumpah itu gak punya isinya. Gak berbobot, artinya gak perlu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi yang dipentingkan oleh mereka itu bukan kebenarannya, tetapi sebenarnya ini ngikat atau enggak. Konsekuensi dari ucapan tersebut. Nah yang sangat dipermasalahkan oleh orang farisi itu adalah peredaksiannya, apa tahu, peredaksiannya jadi formula kalimatnya. Bagi mereka itu yang terpenting. Sementara Yesus tahu, poin kenapa seseorang itu bersumpah, dia ngotot dia harus bersumpah, karena orang tersebut sedang diuji perkataannya. Coba deh kita telusuri. Kalau kita pernah bersumpah, kondisi apa yang menyebabkan kita mengucapkan atau harus bersumpah. Ujung-ujungnya sebenarnya berkaitan dengan perkataan kita. Apakah perkataan kita bisa dipegang? Apakah perkataan kita bisa dipercaya? Ketika orang mulai ragu-ragu dengan perkataan kita, nah kita mulai sebenarnya introspeksi diri kita. Apakah selama ini saya membangun karakter saya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan, sehingga kita perlu menambahkan kata saya bersumpah untuk mengukuhkan perkataan saya. Begitu. Jadi seharusnya pada waktu orang tidak percaya dengan perkataan kita, bisa jadi kita ngomongnya terlalu lebay, atau bisa jadi kita dalam track record yang suka sekali berbohong dan memalsukan sesuatu. Nah, saya menemukan bahwa pada waktu Yesus mengajarkan tentang larangan bersumpah, maka Yesus sebenarnya sedang mengajak kita untuk melihat kita jaga integritas perkataan kita. Supaya pada waktu kita ngomong, orang percaya. Orang percaya dan memegang apa yang kita katakan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ajaran Yesus mengenai sumpah itu adalah yang pertama, larangan sumpah, bahwa semua sumpah itu sifatnya mengikat. Jadi Yesus sekaligus mematahkan perkataan orang-orang farisi. Oh, sumpah yang begini boleh, sumpah yang begini nggak boleh, misalnya begitu. Oh, sumpah yang seperti ini mengikat, sumpah yang tidak seperti ini yang tidak mengikat. Yesus katakan, semua macam sumpah, kamu mau sumpah demi langit, kamu mau demi bumi, bahkan demi Yerusalem, bahkan demi kepalamu sendiri, itu semuanya sifatnya mengikat. Nah, kenapa sih Yesus kok menunjukkan kata langit, bumi, Yerusalem sama kepala. Nah, seringkali, langit itu kan nggak ada kata Allah di sana. Tapi Yesus memberikan pengertian kepada mereka, segala sesuatu, kamu mau kaitkan, ya dengan benda apapun, saya mau bersumpah demi, demi apa nih? Misalnya, bla, bla, bla. itu selalu punya kaitannya dengan Tuhan. Yesus sedang mengatakan kalimat itu. Sehingga kamu itu nggak bisa ngomong, oh, sumpah yang tidak menyebut nama Tuhan, berarti itu tidak punya kuasa, tidak mengikat. Sumpah yang ada unsur kata Tuhannya, atau benda itu disakralkan, maka dia punya kekuatan mengikat. Yesus katakan, nggak begitu. Kamu mau demi apapun, apapun itu, ada dalam koridornya Tuhan. Kalau misalnya, orang-orang farisi mengatakan, aku sumpah demi langit. Eh, ingat langit tatahnya Tuhan. Kamu nggak berhak ngomong gitu. Oh, aku kalau gitu sumpah demi bumi. Eh, bumi itu tumpuan kakinya. Atau ciptaan Allah. Oh, kalau gitu aku bersumpah demi Yerusalem deh. Yerusalem ini kan, buatan tangan manusia. Nggak, jangan lupa. Itu adalah kota raja besar. Kota yang Allah juga ciptakan. Kalau gitu, yaudah deh. Saya nggak boleh sumpah demi yang lain. Aku sumpah demi diriku sendiri, yaitu kepala. Tuhan Yesus juga katakan, kepalamu sendiri itu, bahkan kamu tidak punya kuasa untuk menghitamkan rambutmu yang putih atau memutihkan rambutmu yang hitam. Jadi Yesus sedang mengatakan, bahwa larangan bersumpah ini, kepada setiap kita, mengingatkan bahwa itu semua sumpah yang kita ucapkan, sifatnya mengikat. Sifatnya mengikat. Nah, kalau kita bersumpah, berarti kita berani berjanji di hadapan Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, ajaran Yesus mengenai sumpah adalah dia mengajarkan supaya kita punya integritas hidup kita itu berdasarkan perkataan. Makanya bagian ini ditutup dengan kalimat, jika iya, katakan iya. Enggak, katakan enggak. Lebih dari itu, dari si iblis. Nah, banyak orang juga kadang memakai ayat Matius 5, E37, ini secara sembarangan. Tetapi konteksnya sebenarnya adalah, yuk kita jaga perkataan kita. Iya, jangan bilang enggak. Enggak, jangan bilang iya. Tetapi iya bilang iya. Enggak, bilang enggak. Lebih dari itu, dari si jahat. Nah, kita diajarkan bagaimana kita mempertanggungjawabkan perkataan kita. Nah, seperti janji saya yang terakhir tadi, di awal, di akhir daripada pembagian ini, mungkin tersisa sebuah pertanyaan bagi kita. Lah, bagaimana kalau orang Kristen itu harus mengucapkan sumpah di pengadilan? Atau ketika kita ditabiskan, menjadi seorang mungkin rohaniwankah, atau seorang dokter, ada sumpah dokter, misalnya jadi psikolog, juga ada sumpah seorang psikolog, begitu. Nah, bagaimana? Apakah kita sama sekali tidak mau mengambil bagian tersebut? Nah, beberapa orang Kristen, saya harus katakan bahwa, mereka betul-betul strictly, dengan sangat ketat mengatakan, saya tidak mau bersumpah. Tetapi saya kira bagian itu kurang begitu tepat. Karena, karena begini, ketika kita bersumpah dalam konteks ini, dalam konteks pengadilan, ataupun penabisan jabatan, tuntutan ini tidak ada kaitannya dengan keraguan orang terhadap perkataan kita. Tidak ada kaitannya. Jadi kita itu disuruh untuk mengucapkan janji sumpah itu supaya setiap orang yang menjabat, atau mereka yang ada di dalam pengadilan, betul-betul menjaga perkataannya. Dan sebenarnya, kalau memang benar-benar tidak boleh, Yesus itu pernah dalam situasi yang sama seperti pertanyaan ini. Kalau kita buka di dalam Matius 26, kita menemukan bahwa Yesus sebenarnya, dihadapan pada waktu itu, makamah agama, mengucapkan sumpah. Memang tidak secara eksplisit dikatakan. Tetapi implisit di dalam bagian itu, Yesus itu diminta bersumpah demi identitasnya. Dan Tuhan Yesus mau memenuhi tuntutan tersebut. Jadi sekali lagi ya, sumpah itu kita jangan main-main. Jangan kita berpikir, asal kita bersumpah-sumpah gitu, kita sembarangan mengucapkan sumpah. Padahal semua sumpah punya sifat yang mengikat. Hal yang kedua menjadi penekanan adalah bagaimana kita menjaga perkataan atau integritas hidup kita dari apa yang kita ucapkan. Semoga bagian ini boleh menolong kita memahami tentang sumpah dan kita tidak keliru. Semoga memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.